Jemaat dan simpatisan GKI Kerangan yang terkasih, tema renungan harian pada hari ini 14 September adalah Mengasihi Sesama. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 11 hingga 16 Dengan Nats Alkitab dari 1 Yohanes 3 ayat 11 Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya Yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Pada umumnya setiap orang cenderung akan mengasihi seorang yang juga mengasihinya. Berbeda dengan pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca hari ini Dimana Tuhan berbicara kepada kita akan panggilan untuk saling mengasihi saudara dan sesama kita. Mengapa sebagai pengikut Kristus kita wajib mengasihi sesama sekalipun terhadap orang yang menyakiti kita? Pertama, telah dan Kristus sendiri yang memberikan nyawanya demi menebus dosa-dosa kita. Kristus berinisiatif untuk berkorban bagi kita dan bukankah kasihnya sangat berlimpah bagi kita? Lalu mengapa kita sulit untuk membagikannya? Yang kedua, perintah Tuhan yakni kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kitab Yohanes juga mengingatkan perintah lama yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya saat perjamuan malam terakhir yaitu untuk saling mengasihi. Bukti kasih kita kepada Allah adalah dengan mengasihi sesama kita. Barang siapa berkata ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan. Yang ketiga, mengasihi sesama adalah bukti kehadiran Kristus dalam hidup orang percaya yang meneladankan kasih Kristus kepada setiap orang. Tidak melakukan sesuatu untuk menolong orang di sekitar kita yang kita ketahui sedang menderita dan membutuhkan bantuan, menunjukkan ketiadaan kasih Allah dalam hidup kita. Kualitas iman sejati orang percaya akan mempengaruhi bagaimana cara berelasi dengan sesama. Mengasihi menjadi panggilan bagi kita sebagai anak-anak Allah untuk mewujudkan kasih dalam perbuatan bagi kesejahteraan banyak orang. Hanya dengan memiliki relasi yang kuat dengan Allah dan roh kudus yang menolong serta memampukan kita mempraktekkan kasih dalam hidup sehari-hari. Tuhan mau kita menjadi saksi bagi seluruh bangsa dan menerima setiap keberadaan orang-orang di sekitar kita. Demikianlah renungan harian pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, mampukanlah aku untuk mengasihi saudara dan sesamaku, sehingga hidupku dapat mencerminkan sebagai muridmu. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.